Baik, para pemirsa CTV yang dimiliki Allah SWT kembali lagi tadi Ustaz menjawab dan kita sedang bicarakan suatu tema yaitu Masjid Pusat Kegiatan Umat atau kita bisa sebut secara bahasa yang lebih sudah dipahami Pusat Kegiatan Masyarakat Masyarakat, iyalah Sama juga, iya kan? Maslaha Ammah Oke Ustaz, mungkin dilanjutkan yang tadi terpotong Baik, terima kasih Kita lanjutkan dimana Masjid itu adalah sebagai pusat kegiatan umat atau secara umum kegiatan masyarakat jadi Masjid itu tidak adalah bukan milik satu kelompok bukan milik satu suku dan bahagia daripada orang Islam tapi dia milik umat siapapun bisa masuk ke sana makanya diketika Rasulullah bersabda berarti ada tiga tempat di dunia ini yang merupakan tempat yang sangat dimulia oleh Allah yang beramak al-masajid maka hendaklah Masjid itu dipungsikan dengan sebaiknya tidak Masjid itu dimanfaatkan di hari Jumatnya saja kadangkala kita sedih hari ini ada Masjid-Masjid yang dimanfaatkan cuma hari Jumatnya saja yang lain digemok 24 jam jadi istilahnya Masjid Jumatan padahal Masjid itu adalah milik umat kapanpun perlu umat disediakan 24 jam online kayak rumah sakit juga rumah sakit juga pelayanan online kemudian di dalam Masjid itu adalah ingin masyarakat menginginkan keteguhan keteduhan kedamaian sehingga ini sesuai dengan gambaran Rasul bahwa akhir zaman akan apa namanya akan muncul dua kelompok manusia ada kelompok seperti burung dalam sangkar ada kelompok seperti ikan dalam air makna burung dalam sangkar adalah itulah kelompok atau ciri-ciri orang menafik orang-orang menafik kalau dia masuk ke masjid dia mau cepat-cepat keluar begitu panjang ceramah sedikit panjang kajian sedikit dia mau cepat-cepat keluar seperti burung dalam sangkar burung dalam sangkar begitu kita masuk dalam sangkar kita taruh makanan yang lezat sati, rusak ini dan sebagainya tidak mau makan dia dia mencari celah bagaimana bisa terbang ke dunia bebas begitu juga sifat orang menafik dia mau cepat-cepat masuk dan mau cepat-cepat keluar jadi itulah apa yang telah digambarkan oleh baginda Rasul memang sudah amat banyak terjadi di kalangan masyarakat jadi kesadaran masyarakat adalah masjid itu hendalah dijadikan sebagai tempat untuk berinteraktif dengan Allah subhanahu wa ta'ala semakin kita sering mengisi dan apa namanya mencari ketenangan di dalam masjid hidayah itu semakin Allah berikan kepada mereka petunjuk arah kehidupan itu semakin baik jadi kemudian kelompok yang kedua yang digambarkan oleh Rasul adalah seperti ikan dalam air itu adalah khas jadi orang mu'min ikan dalam air memang tempatnya kalau ikan itu kita ambil kita taruh kemudian di darat langsung dia loncat ke airnya karena itu tempatnya begitu maknanya bagi orang mu'min ya walaupun ceramahnya lama kemudian kajiannya panjang tetapi dia merasa tenang seolah-olah begitu dia masuk ke dalam masjid terselesaikan masalah duniawinya dengan sebab dia hadir dalam masjid karena di masjid adalah tempat bertuduhnya tempat berinteraktif dengan Allah tempat mencari kedamaian batin ya kedamaian yang hakikinya adalah pada batinnya banyak orang kaya tapi susah batinnya tapi banyak orang miskin ya tapi batinnya tenang kalbun wasi'ah hati yang lapang hati yang selalu yang ditaburi oleh zikir-zikir maka di dalam masjid hendaklah dijadikan sebagai pusat untuk apa namanya satu berinteraktif dengan Allah subhanahu wa ta'ala memanjatkan doa adalah lebih baik di dalam masjid kemudian masjid juga tempat menjalin ukhwah kan menjalin ukhwah di ketika hari-harinya kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing ada yang berprofesi sebagai apa namanya pegawai nelayan petani buruh dan sebagainya berkumpul di dalam masjid ya jadi berkumpul di dalam masjid maka di dalamnya sesudah kita melakukan salat berjamaah hendaklah ada satu ruang atau satu waktu atau sesaat saja sesudah kita berzikir selawat dan sebagainya kita duduklah antara pemimpin rakyat antara pejabat dengan masyarakat biasa duduk membicarakan inilah praktek yang telah di apa yang ditradisikan oleh baginda rasul pada masa silam sesudah salat berjamaah selesai maka duduklah secara halakah atau secara berjamaah untuk membicarakan hal ehwalnya tentang kondisi masyarakat bagaimana kadangkala masyarakat itu kalau menghadap pejabat misalnya gubernur bupati wali kota dan sebagainya rasa senggan kan merasa apa tidak enak atau merasa malu tetapi ketika bertemu di dalam masjid tidak ada satu jurang pemisah antara pejabat dengan rakyat jelata karena semuanya kita sama betul imam satu makmumnya berjamaah jadi komando satu ya komando satu sedangkan penumpangnya banyak maka kita harus mengikuti komando imam imam rukuk makmum rukuk imam sujud makmum sujud imam iktidal makmum iktidal maka akan serasi kenapa di hari ini masjid itu terjadi kegaduhan misalnya di masjid oman dan sebagainya karena semua kita ingin menjadi imam padahal imam itu ada kriterianya makmum itu ada kriterianya di ketika makmum ini berambisi menjadi imam maka berebut-berebut menjadi imam maka ini akan terjadi kekacauan ketidaktenangan dan kedamaian maka hendaklah berbicara agama itu kita serahkan kepada ahlinya kepada ahli ilmunya orang-orang yang tidak mampu memahami sesuatu maka tanya kepada orang yang mampu yang ahlinya serahkan agama kepada ulama kepada intelektualnya serahkan proyeknya kepada ahli tendernya direct man and direct job direct man and direct peace letakkan sesuatu pada tempatnya jadi di ketika hari ini makmum berambisi menjadi imam semuanya berambisi menjadi imam maka rusaklah jamaah ya maka kehadiran masjid itu tidak lagi membawa ketenangan keteduhan bagi jamaah itu sendiri bahkan membuat kerisauan dan kebingungan daripada jamaah sehingga masjid itu tidak berfungsi sebagaimana yang yang digambarkan oleh rasulullah masjid itu tempat interaktif dengan Allah tempat menjalin ukhwah tadi ketika interaktif dengan Allah dalam hal hablu minallah secara garis vertikal dan hablu minannah secara garis horizontal dua ibadah itu sudah kuat di dalam kehidupan kita maka itu baru dikatakan mu'min yang sejati mu'min atau hakikat orang islam itu hakikat orang islam adalah orang-orang yang dapat menyelamatkan orang islam yang lain baik dari lisannya maupun dari tangannya tapi hari ini sangat kita sayangkan dengan ucapannya saling menebar hoa dengan ucapannya saling memberi kebencian dan sebagainya sehingga antara satu muslim dan muslim yang lain saling gesek gosok gosok kemudian wayadihi dengan tangannya artinya dengan bisyaukah dengan kekuatannya dengan jabatannya dengan figur yang dia melekat pada dirinya hendaklah menjadi pengislah pendamai kita punya posisi hari ini sebagai pemimpin maka jadilah pemimpin sebagai perekat persatuan umat kita hari ini sebagai masyarakat maka jadilah masyarakat yang baik untuk mendoakan pemimpin itu selalu baik selalu memikirkan syariat ini jadi tidak kita diketika melihat kita kekurangan dalam di segi dalam kepemimpinan atau seorang pejabat jangan kita mencerita dan mencaci majiki dia dia sama seperti kita kita yang pilih dia gubernur bupati wali kota tapi hendaklah rakyat yang baik masyarakat yang baik adalah sesudah dia memilih pemimpinnya maka dia terus berdoa agar Allah memberi hidayah kepada beliau untuk menjalankan syarat ini dengan baik 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 para masyarakat CTV Allah mengingatkan jadi memang masjid ini harus difungsikan sebagaimana asalnya di zaman Muhammad s.a.w. bahwa banyak fungsi masjid atau multifungsi misalnya tadi dijelaskan sebagai tempat menimbulkan persaudaraan antara s.a.w. muslim ini penting sekali saya juga teringat dengan satu hadis dari Nabi Muhammad s.a.w. yang beliau jelaskan bahwasannya syetan itu sudah putus asa untuk diibadahi tetapi syetan itu kemudian menyatakan target target ininya target minimalnya kalaupun tidak bisa diibadahi lagi target ini adalah menimbulkan permusuhan antara semua muslim itulah yang makanya kita melihat dari hadis-hadis Nabi s.a.w. itu banyak hadis-hadis yang menceritakan bagaimana kita bisa menjaga perasaan menjaga perasaan muslim yang lain saya teringat misalnya satu hadis yang bunyinya adalah jika kamu masak daging maka perbanyak kuahnya dan berikan kepada tetanggamu tentu ini adalah ukuran minimal karena umumnya kita susah untuk mendapatkan daging kita susah sekali untuk membeli daging karena daging harganya mahal tapi hal itu tidak membuat kita tidak membantu tetangga kita makanya disebut perbanyakan airnya tapi tidak menyuruh memperbanyak dagingnya setidaknya kalau tidak dapat daripada daging bisa dapat daripada kuahnya kuahnya dagingnya pun memang tidak ada sedikit mungkin makanya keinginan membantu teman itu ada tetangga jadi bukan dilihat jumlahnya tapi rasa kepedulian itu dia penting sekali dan saya teringat juga dengan hadis yang lain misalnya ketika termasuk kepada binatang sekalipun jadi jika anda menyembeli maka sembililah yang baik tajamkan pisaumu dan buatlah kesenangan buat binatang jadi kalau pisau itu tajam maka cepat matinya nah ini kan luar biasa bagaimana perhatian Islam terhadap upaya-upaya menjaga perasaan muslim yang lain jadi saling antara mayoritas dengan minoritas itu saling menghargai indahnya indahnya Islam itu adalah ukwah di selamnya jadi Aceh sesudah pasca komplik pasca tsunami kan hidup masyarakat kan damai betul 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 sekali hendaknya kedamaian itu kita jaga dengan baik jangan nanti diklaim Aceh intoleran dan sebagainya saya teringat juga ini jadi ini karena menyangkut pusat pusat kegiatan jadi bukan hanya pusat ibadah pusat kegiatan termasuk juga di masjid itu kita bisa istirahat tapi kebanyakan masjid-masjid kita ada tulisan tidak boleh tidur di masjid seandainya silahkan saja dibuat tulisan itu tapi ada alternatifnya kalau mau tidur ada kami sediakan tempat tidur relokasi yang lain tidak harus tempat tiranjang tapi memang disediakan tempat untuk istirahat di situ bahkan kita belum punya masjidnya seperti itu bahkan pengalaman kita kemarin MBU Banda Ceh muhibah ke Malaysia dan Brunei kita sekilas melihat profil masjid di sana sangat luar biasa multi fungsi dari apa namanya tempatnya bersih sampai ke WC-nya bersih WC-nya saja itu seperti kamar kita tidur ya kan itu kebersihan kita selalu menghafal bersih itu bagian daripada iman tapi begitu ditulis oleh Dina Syarian atau apa di bawah itu sampah ini pengamalan yang terabaikan jadi kemudian di sana juga hidupnya pengajian luar biasa kemudian ekonomi umat jadi kita terima dulu yang interaktif Assalamualaikum dengan silahkan Bapak Usman di Lambaru silahkan Bapak Usman di Lambaru terputus tapi boleh dilanjutkan jadi ini sekedar pengalaman jadi kita melihat kenapa apa kota amal itu tambah mereka income itu bertambah itu pengaruhnya daripada manajemen masjid di ketika manajemen masjid itu ditata dengan rapi mulai daripada kebersihannya kesucinya dan sebagainya kemudian pemahaman orang-orang petugas daripada masjid itu tentang basic masjid dan taharah itu dibekali maka itu sangat berpengaruh tentang ketenangan jamaah yang lain ingin berbondong-bondong melakukan ibadah di sana kemudian di masjid di sana Malaysia dan Murna itu kan ekonominya hidup jadi semuanya dipamerkan di sana kemudian orang-orang misalnya bukan muslim dihormati dikasih baju tapi ada zona-zona yang tidak boleh dilewati oleh orang non-muslim atau orang kafir jadi langsung dikasih baju kalau di halaman masjid boleh lah boleh lah ya kan jadi artinya masjid itu tidak saja memberi kenyamanan bagi jamaah muslim itu sendiri tapi memberi sebuah warna yang tersendiri bagi orang orang kafir atau non-muslim itu sendiri bahwa di ketika orang melihat secara umum kita boleh kita ini dulu kita terima dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz jadi ini saya bertanya Ustaz jadi begini kita melihat fenomena selama ini bahwa kita ini di Aceh ini dalam berada-ada ini sudah ada dua kubur sementara Islam ini sebetulnya sumbernya satu pak ya betul itu ada Quran Khadis Sunnah Jumlah dan Qiyas jadi kenapa kita sekarang ini seolah-olah ini ada dua kubur ya Mujizah Yastad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik ini luar biasa nih pertanyaan Pak Usman di dalam baru ya kenapa justru ada dua kubur di masjid-masjid kita ini sehingga terjadi pertarungan merebut masjid kenapa ini baik memang semuanya kembali kepada manhaj sumber katanya adalah Al-Quran dan Hadis itu sumber yang tidak bisa dibantahkan kemudian ada sumber Zanninya lagi Ijema'ulama Qiyas Istihsan Syar'uma Qablana dan rentetan yang yang lain bahkan termasuk Aruf Adat dan sebagainya itu merupakan sebuah rujukan dan meraji bagi kita dan dalam pengemalan selama kita beramal dalam lingkup empat mazhab itu diakui sebagai mazhab yang muktabarah nah di ketika hari ini terjadi kubu-kubu ada kubu A kubu B dan sebagainya itu memang firkah manusia begitu ya dalam hal pemahaman yang namun intinya di sana adalah bukan pada kubunya bukan pada kelompoknya tetapi pada manhatnya kubu A dengan kubu B manhatnya betul atau tidak sanatnya itu mutawatir atau tidak kemudian ilmu atau pengamalan yang dipakai oleh kubu A kubu B itu sesuai dengan ajaran Rasul atau tidak ini yang kita lihat jadi tidak melihat pada kubunya tapi melihat subtansinya daripada pengamalan itu kalau kalau mayoritas secara apa mayoritas di Aceh itu adalah bermazhab syafi'i beraiti al-sunnah wal-jamaah secara al-maturidiyah asyariah wal-maturidiyah itu dari turun-temurun dari masa Sultan sampai sekarang ini kenapa pada masa Sultan kita hidup dalam kedamaian tidak ada kegaduhan dan sebagainya karena kita berprinsip hanya satu arah satu mazhab diatur oleh Sultan itu sendiri didampingi oleh para mufti daripada ulama jadi kenapa hari ini terjadi gesek gosok gasak inilah karena sebuah tradisi yang sudah melekat pada orang Aceh kemudian diketika datang pemahaman pemahaman yang tidak sesuai dengan tradisi orang Aceh maka ini merupakan akar masalahnya maka hendaklah masjid itu bisa memberi warna siapapun bisa beribadah disana saling menghargai antara mayoritas dengan minoritas karena diketika terjadi kegaduhan ketidaknyamanan di dalam masjid maka kami rasa tidak ada kenyamanan dan keteguhan keteduhan selain daripada masjid karena tempat yang paling baik adalah masjid tempat yang paling buruk adalah pasar kenapa pasar itu tempat yang paling buruk karena pasar itu tempat terjadinya tadli sengarar penipuan termasuk keributan kita akan terima dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya silahkan saya melihat politiknya ini bagus ini tidak kegiatan semua itu bagus tapi itu yang paling bagus lagi kita dengar waktu zaman-zaman Rasulullah bersama umatnya namun pada akhir zaman bukan zaman Rasulullah tapi akhir zaman Nabi kita Rasulullah Muhammad Assalamualaikum 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 kalau tidak salah saya 900 ribu di Indonesia terbanyak di dunia itu yang pertama yang kedua kita tidak usah berangkat jauh kita saja di Asia ini kita sudah mengekspor kita punya pemuda kita punya umat islam di Asia belajar di Kairu belajar di Mosir baik dengan beasiswa mereka mencari sendiri atau beasiswa dari pemerintah itu yang kedua yang ketiga banyak berkembang baru-baru ini kejadian yang masih belum bisa disepakkan banyak berkembang sekarang di luar sana kadang-kadang pembicaraan itu bukan pada fokus kejadian tapi mengembangkan hal-hal yang lain ya mencari perselisihan bukan perbedaan kalau perbedaan itu mungkin menjadi ikmah bagi kita tapi perselisihan membuat kebutuhan ya itu yang paling penting perspektif kita ke situ namun kita lihat setelah kejadian ini kan bukan yang pertama itu juga kejadian lebih hebat di mesiraya ya itu masalah maaf kita bilang pakai tongkat tidak pakai tongkat ya mesiraya kemudian dilampir ketapang dengan alhamdulillah ini yang terakhir ditagung ya selama ini kita lihat ulama-ulama kita hanya diam diam dan kalau berbicara pun ya maaf kita bilang berupa tulisan 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 di koran ya itu sifatnya tidak menyentuh tidak menyentuh namun kita mengharapkan sekali bahwasannya ulama-ulama ini berbicara lah setiap setelah sholat kita kan ada tausia masing-masing ada lah dikulis masing-masing di musik itu ini ada fikir ini ada ini ada lain-lain namun saya mengharapkan setelah ini bisa dikembangkan ini masalah kita karena umat islamnya sudah di skenario banyak skenario oleh kaum kafir banyak skenario oleh kaum kafir dan kadang-kadang kita sendiri umat islam membuat skenario ya membuat skenario kita sendiri makanya dihilang ada hadis nabi katakan solusi nabi mungkin kita akan terpecah dari 73 golongan tapi nabi tidak mengatakan siapa memecahkan kan hidup akhirnya nanti mengatakan ya habisnya begitu ada kita nanti akhir zaman langsung pecah setelah 73 golongan hamba Allah kita tidak ada kita sudah tangkap masalahnya baik saya mohon ustaz-ustaz ini mencari solusilah ini kan saran konstruktif baik hamba Allah kita sudah tangkap masukan-masukan beliau juga dan pertanyaan sekaligus tapi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati